Lesti Kejora, penyanyi yang juga selebgram tersebut diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya Rizky Bilar. Hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dan penahanan atas dugaan kekerasan yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Awal mula peristiwa KDRT itu terjadi di Jalan Gaharu Tinggal Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 sekitar pukul 01.51 waktu Indonesia Barat dini hari dan pukul 09.47 waktu Indonesia Barat pagi hari. Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Julpan mengatakan berawal dari korban dan terlapor yaitu Rizky Bilar yang merupakan suami istri dan terlapor diduga berselingkuh. Setelahnya Lesti meminta agar dirinya dipulangkan ke rumah orang tuanya, namun permintaan ini justru menyulut emosi Rizky. Menurut Kombes, Endra Julpan, Rizky Bilar emosi dan berusaha mendorong Lesti dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai. Rizky Bilar melakukan tindakan kekerasan itu secara berulang terhadap istrinya. Kemudian Rizky juga sempat menarik tangan Lesti ke arah kamar mandi dan membanting ke lantai. Lesti lantas melaporkan KDRT yang dialaminya itu ke pihak Polores Metro Jakarta Selatan. Lesti melaporkan Rizky terkait Pasal 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan dugaan kasus KDRT ini, Rizky Bilar terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hingga saat ini pihak Lesti kecerahan maupun Rizky Bilar belum memberikan keterangan apapun terkait laporan tersebut. Terima kasih telah menonton!